Halo, ketemu lagi dalam konten sehat dan pintar bersama Dr. Jeffrey. Konten kali ini berupa video laser CO2 dahi lalat yang saya kerjakan di klinik Natasha. Laser CO2 kali ini mirip konsepnya dengan laser cutting. Sesuai dengan namanya cutting, bertujuan untuk memotong atau menipiskan. Laser ini berguna untuk menghilangkan tai lalat, milia, kutil, dan keratosis. Apabila menggunakan laser CO2 yang bertujuan untuk menghilangkan tai lalat, maka akan diperiksa terlebih dahulu, karena tidak semua jenis tai lalat bisa di laser CO2. Terdapat kriteria saat kita hendak memotong tai lalat, dan kriteria ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Daerah yang akan di laser dibersihkan terlebih dahulu, lalu disuntikkan anestesi lokal sampai pasien merasa kebas, dan dilanjutkan dengan pengerjaan laser. Pengerjaan laser tai lalat memakan waktu kurang lebih 20 menit sampai 1 jam, tergantung dengan seberapa besar dan seberapa banyak tai lalat. Setelah pengerjaan, pasien diberi salep antibiotik. Pasca laser, pasien sangat disarankan untuk rajin menggunakan salep dan kontrol ulang setelah 1 minggu dilaser. Pada 1-2 hari pertama, akan terasa perih saat melakukan cuci muka, namun yang terpenting melakukan cuci muka dengan bersih, dan ketika mengeringkan wajah, harus menggunakan handuk yang bersih. Setelah mengeringkan wajah, gunakan lagi salep antibiotik sehari 2-3 kali. Jika hanya menghilangkan 1 tai lalat saja, pasien boleh menggunakan skincare, namun hindari pada area yang masih luka karena laser CO2. Berbeda dengan kasus hampir seluruh wajah yang mendapatkan penanganan laser, maka sangat disarankan pada 1 minggu pertama, penggunaan skincare ditunda terlebih dahulu, jadi hanya mencuci muka, memakai salep antibiotik, dan jangan pernah melupakan pemakaian sunblock. Tidak hanya skincare yang dihindari, namun hindari juga pemakaian kosmetik. Minimal penghentian penggunaan kosmetik maksimal selama 2 minggu. Apabila dipaksa menggunakan skincare dan kosmetik, ditakutkan terjadinya infeksi. Setelah melakukan laser CO2, kemungkinan warna kulit yang telah dilaser akan berbeda dengan warna kulit di sekitarnya. Warnanya pun bisa kecoklatan, ataupun putih dan hanya bersifat sementara. Tujuan kontrol setelah laser adalah, memilih skincare yang paling tepat, yang dapat membantu mempercepat menghilangkan bekas luka. Nah inilah prosedur tata cara laser CO2 untuk menghilangkan tai lalat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan menambah wawasan teman-teman semuanya mengenai pembuangan tai lalat. Sehingga tidak ragu lagi untuk melakukan laser CO2. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.